Jalan tol Bali Mandara untuk sepeda motor itu inilah dia tutorial cara untuk masuk ke jalan tol Bali Mandara melalui pelabuhan Benua Denpasar Bali teman-teman Untuk menggunakan jasa jalan tol ini kita tidak bisa membayar cash dan harus menggunakan kartu flash atau e-money Oke kita akan tap dulu di sebelah sini Hati-hati angin kencang dari samping teman-teman Jadi di jalan tol ini untuk teman-teman ketahui jalan tol Bali Mandara ini adalah jalan tol satu-satunya di Bali Dan di Indonesia yang berada di atas permukaan laut Woy pesawatnya woy Wuh bisa kelihatan ya teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa terlihat Jadi bagi teman-teman yang nantinya akan menuju ke GWK disini adalah spot foto wajib pertama Atau mungkin teman-teman yang ingin touring tapi tidak memiliki budget untuk fotoan di GWK Di landmarknya bisa fotoan disini Nah ini dia teman-teman Garuda Wisnu Kencana Cultural Park Jadi kalau ke kiri ini kita langsung tembus ke Uluwatu Oke teman-teman semuanya kembali lagi di channel DK6060 Bro Asik semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga Jadi di konten kita kali ini Omro akan mengajak teman-teman semuanya Masih di seputaran Bali Selatan ya teman-teman Jadi kita gak akan belusukan dulu ya Karena belum ada waktu untuk belusukan mudah-mudahan di weekend ini tidak ada kerjaan di kantor Jadi Omro bisa ajak teman-teman untuk belusukan tipis-tipis Oke Jadi di konten kali ini Omro akan menuju ke daerah Bali Selatan Ini nganterin Supermam untuk mengirim tanaman Jadi kita ada jasa pengiriman tanaman Karena beberapa kali pengiriman tanaman itu di cancel sama GoJN teman-teman Apakah di... dan kita akan melihat apakah situasi di seputaran Bali Selatan Pasca tahun baru di tahun 2024 ini masih macet Apakah sudah normal kembali Mungkin teman-teman yang berada di luar Bali atau mungkin teman-teman yang berada di seputaran Bali itu Kemarin sempat melihat postingan viral di Instagram ya Itu di Jalan Tol Bali Mandara itu sempat macet teman-teman Jadi wisatawan yang ingin menuju ke airport itu Daripada dia ketinggalan pesawat Dia sempat berjalan kaki di Jalan Tol untuk menuju ke bandara Nah kita akan melihat seperti apa situasi update-nya di Jalan Tol Bali Mandara Menuju ke Bali Selatan Tepatnya di daerah Jimbaran teman-teman Jadi kita akan menuju ke Jimbaran dan melihat bagaimana situasi update-nya di sana Cuacanya mendung, mendung-mendung siadu ini teman-teman Tapi agak panas ya di Bali beberapa hari belakangan ini Pasca tahun baru 2024 ini udaranya itu sangat ungkap teman-teman Bahasa Balinya itu ungkap panas segera seperti itu Oke jadi kita akan lanjut dulu nanti di depan di jalan Begitu kita akan memasuki Jalan Tol Bali Mandara Nanti Omro akan rekamkan lagi footage-nya untuk teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya Oke teman-teman semuanya Jadi saat ini Omro sudah berada di jalur lintas jalan menuju ke Gerbang Tol Bali Mandara Dari Pelabuhan Benua Nah jadi beginilah suasana sore di sini teman-teman Di jam setengah lima sore waktu Indonesia bagian Bali Di tanggal 4 Januari tahun 2024 Asik Oke jadi kita akan lihat situasi terkini di Jalan Tol Bali Mandara Dari Gerbang Tol Pelabuhan Benua teman-teman Dari Kota Denpasar menuju ke Airport Atau Bandar Udara Igusti Ngurah Rai Kita akan lihat situasinya seperti apa Dan bagaimana apakah masih macet ya Seperti kemarin yang teman-teman bisa lihat di sosial media Instagram itu Apakah masih macet Apakah sudah sepi seperti biasanya Jadi kemarin itu Karena jumlah kendaraan yang masuk ke Bali itu Dilibur Nataru itu teman-teman Itu sangat-sangat signifikan meningkat Kurang lebih sekitar 125 ribu orang Masuk ke Pulau Dewata Bali seharinya Dan jumlah kendaraan yang masuk juga puluhan ribu Jadi Bali ini pulau yang kecil ini menjadi padat Terutama fokus kepadatannya itu terjadi di Bali Selatan Di area Kuta, Legian, Nusa Dua, Jimbaran Canggu dan daerah seminyak atau kerobokan teman-teman Seperti itu Nah mudah-mudahan sekarang karena sudah tanggal 4 Januari Walaupun belum lewat minggu pertama di awal bulan Januari Atau di awal tahun ini Mudah-mudahan situasinya sudah mulai terkontrol Dan tidak macet seperti yang teman-teman lihat kemarin di sosial media Instagram itu Mudah-mudahan sekarang sudah lancar ya teman-teman Nah ini dia Lalu di sebelah kiri ini adalah jalur khusus untuk mobil teman-teman Kendaraan roda 4 atau lebih Dan untuk jalur tol Jalur jalan tol sepeda motor itu Melewati jalur ini Jadi Omro akan ulang lagi Ini adalah tutorial bagi teman-teman Yang nantinya akan trip atau touring ke Bali Menggunakan jalan tol Bali Mandara Untuk sepeda motor itu Inilah dia tutorial cara untuk Masuk ke jalan tol Bali Mandara Melalui pelabuhan Benua Denpasar Bali Jadi kita akan muter disini dulu Ini adalah gerbang Gapura gerbang untuk menuju ke pelabuhan internasional Port of Benua Bali Mudah-mudahan bisa terlihat ya Landmarknya di sebelah sana Nah itu teman-teman semuanya Dan itu adalah pelabuhan Benua Jadi bagi Kapal penumpang dan Kapal penumpang dan kapal pesiar internasional Yang berlabuh di Pulau Dewata Bali itu Berlabuhnya di pelabuhan Benua Jadi nanti kalau misalnya Kapal rapal pesiar yang sedang berlabuh Itu berlabuh di Benua Dan nanti wisatawannya itu keliling-keliling Di seputaran Kute Di seputaran Jimaran Nusa Dua Seperti itu teman-teman semuanya Oke Jadi kita sudah memasuki jalur motor Di jalan tol Bali Mandara Sepertinya sudah tidak macet ya Jadi jalurnya sudah lancar Sudah normal teman-teman Jadi kemarin tuh Widi mantap Sampai tamunya itu jalan menuju ke airport Teman-teman Dan sekarang ini bisa dilihat Jadi untuk di gerbang tol Benua ini Sudah lancar Jadi intensitas kendaraannya Sudah tidak sepadat kemarin Oke Omro mau masuk dulu Kita menggunakan e-money Ini teman-teman Nah ini dia e-money nya Untuk menggunakan jasa jalan tol ini Kita tidak bisa membayar cash Dan harus menggunakan kartu flash atau e-money Oke kita akan tap dulu di sebelah sini Ya sama saya Oke jadi untuk tarif tolnya sendiri itu Masih di 5 ribu ya Untuk sepeda motor Jadi masih sama Di seperti tahun 2023 Jadi belum ada kenaikan harga Tarif jasa jalan tol Yang menghubungkan Pelabuhan Benua Bandar Igusti Bandar Udara Igusti Ngurah Rai Dan Nusa Dua Seperti itu teman-teman Dan di sebelah kiri ini bisa dilihat Proses pembangunan dermaga Pulau Reklamasi Sudah berjalan Tuh bisa dilihat ya Disini ada pusat pekantoran Ada dermaga-dermaga Pelabuhan nelayan juga Dan sudah 60% selesai dibangun Di teman-teman Luar biasa Oke kita akan lanjut dulu Jadi beginilah situasi update Di jalan tol Bali Mandara Di kesempatan sore hari ini Jadi kecepatan maksimum Yang diperbolehkan disini Untuk sepeda motor itu Di kecepatan 40 km saja seharusnya Tapi Omro ini melanggar teman-teman Jadi kalau untuk mobil Maksimumnya di 80 Minimumnya di 60 Untuk motor nih teman-teman Ini send botnya di 40 Dan 25 Untuk minimumnya Oke Jadi inilah dia Jalan tol Bali Mandara Patung GWK juga bisa terlihat Dari sini Mudah-mudahan bisa terlihat Dengan jelas teman-teman Dan air lautnya sedang pasang Bisa dilihat ya Oke Cuacanya sayang mendung Jadi kita tidak bisa melihat Saturasi langit Biru yang indah Di Pulau Dewata Bali Karena ini sudah memasuki musim hujan Seharusnya sudah hujan Tapi dari pergantian tahun kemarin Itu di awal bulan Januari Itu belum ada turun hujan Oke Jadi kita akan lanjut dulu Teman-teman Di jam setengah 5 Waktu Indonesia bagian Bali Omro bersama Supermam Sedang berada di Jalan Tol Bali Mandara Selamat menikmati Suasana update Di Jalan Tol Bali Mandara Seperti inilah Suasana update-nya di sore hari Di kesempatan awal tahun 2024 Jadi mohon maaf sekali lagi Omro Kepada para teman-teman semuanya Belum bisa untuk eksplor Dusukan di suasana pedesaan Jadi kita akan update saja dulu Jalur-jalur di Bali Selatan Jalur perkotaan Yang mungkin nanti teman-teman Akan Omro ajak macet-macetan juga Dan beginilah suasananya Oke Jadi kita akan eksplor Bali Selatan dulu Teman-teman Mudah-mudahan nanti di weekend Kita bisa eksplor Suasana pedesaan Hati-hati Angin kencang dari samping Teman-teman Jadi di Jalan Tol ini Untuk teman-teman ketahui Jalan Tol Bali Mandara ini Jalan Tol satu-satunya di Bali Dan di Indonesia yang berada di atas permukaan laut Yang juga bisa ditutup Kadang-kadang teman-teman Jadi kalau seandainya Angin itu kencang Jalan Tol Bali Mandara ini Ditutup sementara Untuk tidak boleh dipergunakan Atau tidak dioperasionalkan Seperti itu teman-teman Itu uniknya Jalan Tol Bali Mandara Nanti Omro akan Buatkan fakta-fakta unik lagi Terkait dengan Jalan Tol Bali Mandara Mungkin di next content ya Saat Omro akan melintasi jalan ini lagi Oke Jadi kalau kita Di jalur ini teman-teman Di persimpangan ini Kalau kita lurus itu jalur untuk menuju ke Nusa 2 Dan kita akan menuju ke Ngurah Rai Airport Kita akan melewati jalur ini Nah jadi Di jalur ini Adalah jalur penghubung Dari Pelabuhan Benua Untuk menuju ke Airport Igusti Ngurah Rai Jadi kalau kita mau kembali lagi Ke Pelabuhan Benua Kita Belok kanan di sebelah sini Tuh ada signboardnya Dan pasar Ngurah Rai Seperti itu teman-teman Oke Jadi kita akan lanjut dulu Nanti Omro akan putarkan musik saja dulu Sembari kita menunggu Mudah-mudahan nanti ada kapal Atau pesawat Yang landing teman-teman Sehingga kita bisa mendapatkan footage Yang estetik asik Oke Kita akan lanjut dulu teman-teman Semuanya Untuk menyusuri Jalan Tol Bali Mandara Dan kita akan keluar Di exit Tol Bali Mandara Di Bandar Udara Atau Airport Igusti Ngurah Rai Tuban Kuta Bali Asik Oh iya teman-teman Semuanya Jadi kemarin Waktu Libur Apa namanya Nataru ya Waktu liburan Natal Dan tahun baru Itu Intensitas pesawat Yang turun disini Itu sangat-sangat Luar biasa Teman-teman Jadi setiap 3 menit 5 menit Sekali itu Ada pesawat yang landing Di Bandar Udara Atau Airport Igusti Ngurah Rai Tapi Kita sudah jalan Hampir 5 menit nih Di jalan Tol Bali Mandara Belum ada Satupun pesawat yang landing Mungkin sebentar lagi Di saat kita Keluar dari exit tol Ada pesawat yang landing Saya dilihat di belakang Ada pesawat gak Yang mau landing Tidak ada ya Nah jadi seperti itu Teman-teman Jadi superman udah lihat Jadi belum ada pesawat Yang mau landing Itu artinya Intensitas penerbangan Pesawat yang berkunjung Tebal ya Tidak kelihatan Jadi belum ada pesawat Yang tanda-tanda Akan landing Seperti itu Oke kita akan lanjut dulu Menuju ke Jalan Bypass Igusti Ngurah Rai Kembali teman-teman Di daerah Tuban Untuk menuju Ke area Jindaran Nusa 2 Bali Di Bali Selatan Oke kita akan lanjut Tidak kelihatan Tidak kelihatan selamat menikmati teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa terlihat tadi kelihatan waktu kita ini tapi kelihatan mudah-mudahan bisa terlihat ya di GoPro pesawatnya lending sangat-sangat luar biasa sensasi kalau kita dilewati di atas pesawat seperti itu teman-teman Oke jadi nanti di jalur untuk menuju ke area GWK teman-teman karena Omro ngirim tanaman itu karya jalan perumahan Kuri Gading jadi nanti kalau sudah dekat GWK Omro akan rekamkan lagi footage perjalanannya untuk teman-teman Oke kita akan lanjut dulu ini adalah suasana sore teman-teman di jalan Bypass Igusti Ngorah Rai dari area airport Igusti Ngorah Rai untuk menuju ke area Nusa 2 jadi seperti yang teman-teman bisa lihat ya di sini jalurnya cukup padat di kesempatan sore hari ini di jam 4 lebih 40 Wita sore di Pulau Dewata Bali jadi tidak separah macetnya kemarin waktu libur Nataru jadi agak padat tetapi masih bisa tetap jalan seperti yang teman-teman bisa lihat oke tadi isi BBM pakai Pertal Light ya jadi eh Pertal Light Pertamax dari dua strip itu fullnya untuk Honda ADV ini di Rp80.000 teman-teman jadi kita fullkan dari dua strip dari dua bar menjadi 8 bar jadi biayanya sekitar Rp80.000 tapi ini ADV ini overall selama umur pakai hampir 4 tahun ini sangat-sangat irit sekali di kemarin waktu ke Malang teman-teman ke Malang empat hari tiga malam dari Denpasar ke Jember Lumajang Bromo Malang ke Blitar balik lagi ke Denpasar itu cuma habis Rp220.000 dulu saja mantep Oke kita akan menuju ke area jimbaran dulu jadi nanti di sini dari Bypass di Gusti Ngurah Rai ini umur akan ambil jalur ke kampus Unut atau Kampus Universitas Udayana Pulau Dewata Bali di daerah kampus jimbaran namanya teman-teman Oke kita akan cari spot untuk berhenti lagi dulu untuk belok kanan bisa tembus ini Oke teman-teman semuanya jadi kita sudah masuk di area kampus Universitas Udayana Bukit jimbaran di beginilah suasana sore di sini di jam lima teman-teman waktu Indonesia bagian Bali jadi ini adalah area kampus Universitas Udayana dari ada beberapa fakultas nanti di area sini dan ini adalah jalur yang biasa dipergunakan atau diarahkan oleh Google Maps bagi teman-teman semuanya datang dari Nusa2 untuk menuju ke patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK teman-teman semuanya Oke jadi kita akan coba eksplor dulu di jalur ini kita akan melihat bagaimana situasi update-nya di sini Apakah sudah ada beberapa spot-spot penunjang pariwisata atau spot-spot fasilitas umum kita akan lihat karena umur sudah lama banget gak eksplor jalur ini ya jadi kita akan lihat ada fasilitas apa saja disini Oke kita akan lanjut dulu teman-teman semua tak apa untuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton